bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk pertemuan ke enam limit nah sebelumnya kita telah membahas tentang teorema limit jadi di teorema limit ini kalian harus pahami ini adalah sifat-sifat limit untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit nah yang pertama disini limit x mendekati a limit c untuk x mendekati a itu hasilnya adalah c sendiri jadi kalau ada konstanta kemudian limit disini x mendekati nilai apapun hanya nilai apapun dia tetap c misalnya limit 2 untuk x mendekati 5 maka hasilnya disini tetap 2 oke yang kedua kalau dia berpangkat kita tinggal gantikan x-nya saja dengan pendekatannya jadi nilai limitnya misalnya disini x mendekati 2 maka kita langsung masukkan disini 2 pangkat berapa yang disebutkan di contoh soal nah kalau dia perkalian jadi ada konstanta misalnya 2 kali 2 x 2 nya itu bisa kita kedepankan jadi dia nanti dikalikan dengan konstanta ini di akhir kita selesaikan dulu limit fx-nya begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan kita bisa pisahkan kita kerjakan limit yang fx-nya dulu kemudian ditambah atau dikurang dengan nilai limit yang gx untuk perkalian pun demikian bisa kita pisahkan kemudian hasilnya kita kalikan begitu pun pembagian kita kerjakan fx-nya kita kerjakan gx-nya dan setelah itu nilainya kita bagi oke kita lihat contoh soal nah disini ada limit 6x kuadrat untuk x mendekati 2 jadi seperti di teorema nilai konstanta ini kita keluarkan saja jadi nanti sebentar dikalikan dengan hasilnya yang x kuadrat jadi 6-nya ditaruh di depan kemudian kita cari nilai limit x kuadrat untuk x mendekati 2 kita ganti langsung nilai x-nya dengan pendekatan disini jadi kita ganti dengan 2 jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4 ini bisa diubah ya jadi modulnya salah tulis jadi disini 2 pangkat 2 adalah langsung 4 ya jadi 6 kali 4 itu adalah 24 oke nah selanjutnya kita lihat contoh yang kedua limit nah disini ada perkalian kemudian penjumlahan limit x kuadrat dikali x tambah 3 untuk x mendekati 3 nah kita cari pertama-tama nilai limit x kuadratnya dulu kemudian kita pisahkan disini sementar kita kalikan dengan nilai limit x x mendekati 3 ditambah limit 3 untuk x mendekati 3 nah kita perhatikan disini untuk limit 3 ini karena konstanta di teorema tadi kalau dia konstanta nilainya tetap konstanta itu ya jadi disini sebentar disini nilainya tetap 3 nah limit x kalau dia cuma x ganti saja x nya dengan 3 jadi tetap 3 nah yang disini kita ganti x nya dengan 3 karena ada kuadratnya jadi 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 adalah 9 jadi 9 kemudian di sebelah kanannya adalah 3 tambah 3 kerjakan dulu ya yang dalam kurungnya jadi 6 kali 9 54 mudah kan oke nah disini untuk menyelesaikan limit ada setidaknya 3 cara yaitu substitusi langsung kemudian pemfaktoran dan menyederhanakan kemudian penyelesaian dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawan nah untuk substitusi langsung sama dengan contoh yang ibu berikan tadi kita bisa masukkan langsung nilainya karena apa kita tidak usah memfaktorkan atau menyederhanakan karena bentuk soalnya ini akan langsung kita dapatkan nilainya misalnya seperti ini limit 3x kurang 8 x mendekati 3 jadi disini bisa kalian pisahkan limit 3x untuk x mendekati 3 dikurang limit 8 x mendekati 3 atau langsung saja langsung substitusi langsung jadi x nya kita ganti 3 jadi 3 kali 3 9 kurangi 8 itu hasilnya 1 nah ini untuk substitusi langsung kemudian contoh yang kedua nah ini pembagiannya limit 2x kurang 6 dibagi x tambah 5 untuk x mendekati 2 jadi langsung masukkan ganti x nya dengan 2 2 kali 2 kurang 6 per 2 tambah 5 jadi 4 kurang 6 itu min 2 per 7 jadi hasilnya adalah min 2 per 7 oke nah sebagai bentuk latihan sebagai bentuk latihan untuk pertemuan ke 6 ini sederhana saja silahkan kerjakan latihan 1 nomor 1 saja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh